Kualitas atau kuantitas? Boleh gak sih? Beberapa foto pake cashm nya sama Pernah Pro Dan soal foto model Pake gih rapih Apa yang menjadi motivasi terbesar emas Dalam menekuni dunia microstock? Kita lanjut videonya Temen-temen Di part 2 ini Quest Q&A yang sebelumnya akan gue sambung Di video kali ini Jadi simak sampe selesai Buat temen-temen yang belum kenal gue Gue merupakan Reski Pradatta Seorang microstocker Dengan pengalaman kurang lebih 4 tahun lamanya Sekarang memiliki 100 ribu total portopolio Dan 5 ribu stock footage Di 15 platform microstock di seluruh dunia Nah kita lanjut aja Di video part 2 selanjutnya Next Dari Riyama EWT Ya Pernah approve Dan soal foto model Pake gih rapih Jawabannya Pernah Nah Gue waktu pertama kali Masih belum Jadian sama istri Waktu masih jadi gebetan Gue sempet 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 foto pake hp Karena gue lupa Bahwa kamera Waktu itu Dan gue harus pake hp Hp nya ada iphone 6s Hasilnya adalah fotonya yang ini Dan itu Sold beberapa kali Karena highly usage Ya temen-temen Jadi Enggak Enggak menutup kemungkinan Bahwa foto dari hp Akan menghasilkan cuan Yang cukup oke Kita lanjut Next Dari Rizal Ladi Kalau foto lewat hp Apakah harus pake aplikasi Seperti GoCam OpenCam Dan lain Atau cukup aplikasi bawaan Saran gue Untuk yang temen-temen Fotonya pake hp Pake lah Aplikasi bawaan aja Karena dengan aplikasi bawaan Kalian akan bisa Mendepatkan resolusi yang maksimal Gak semua aplikasi tambahan Kalian install itu Dapat resolusi yang maksimal Ya Jadi bisa aja mereka Tereduksi Atau mereka juga ada AI nya untuk mempercantik Sehingga itu Dari jatuhnya adalah Urusannya ada difokus Jadi Gunakan kamera Yang ada bawaan aja Dari hp Ya Temen-temen Jangan pake Amel kamera yang lainnya Karena itu juga Untuk testing kualitas foto Dari hp Temen-temen sendiri Next Dari Ardi Sidiq Footage pake drone Kemungkinan besar terjual gak bang Di setor stock Jawabannya Sangat besar Terjual Gue sendiri Footage kebanyakan Lebih pake drone Bandingkan pake hp Jadi temen-temen yang mau punya drone Mau dijual Itu peluangnya jauh lebih besar menurut gue Dibandingkan foto-foto yang dibawa Karena Di Indonesia yang punya drone masih dikit Di Indonesia yang punya drone dan mau jual di setor stock masih dikit Di Indonesia yang mau konsisten jual drone foto Di setor stock pake drone juga masih dikit Ya Jadi Peluangnya sangat besar sekali Next Dari Fajar MS17 Solusi ditolak karena exposure Belakangan sering ditolak karena exposure Nah exposure ini sebenernya Masalahnya ada dua mas Yang pertama Fotonya terlalu over exposure Alias Terlalu Terang ya Jadi warnanya putih Nanti garis di pojokan itu gak bisa begitu terlihat secara detail Makanya Fotonya pasti akan ditolak karena over exposure Tapi Kalau temen-temen fotonya di bawah Di cahaya yang lebih redup Biasanya kenanya under exposure Atau cahayanya kurang Bisa aja kena noise juga nih Jadi Saran gue fotolah di cahaya yang tepat Mas gimana kalau fotonya dengan malam hari Itu kan bukanya memang under exposure ya Nah itu dengan settingan yang tepat Pasti bisa juga menurut gue Dan kalian juga bisa tambahkan kata keyword Atau deskripsi Yaitu night Atau malam hari Itu akan membantu Untuk membantu Si reviewer Untuk melihat Oh ini ternyata fotonya malam hari Dan gak heran kalau under exposure Jadi kalian bisa Kasih tips and trick tersebut Lanjut Dari DNX Donnie Mas tanya Cip biar foto HP Pas diambil SS Gak klasik kamera shake Gimana ya mas Semoga dijawab Gue jawab mas Kamera shake Sebenernya alasannya Buat temen-temen yang jual footage Pasti getar Apalagi kalau pakai tangan ya Habis itu getarnya kencang banget kan Jadi kalian bisa pakai e-gimbal Seperti G.I.O.M Tapi itu harganya cukup mahal Atau kalian bisa letakkan itu Di dalam satu tempat Pakai gorilla pod atau tripod Itu juga akan lebih baik Kalau enggak Cara yang paling natural Yang temen-temen bisa lakukan adalah Pegang HP-nya seperti ini Pegang HP-nya seperti ini Setelah itu temen-temen Bisa untuk naikin Resolusi FPS-nya Masih FPS-nya bisa naikin ke 60 Karena biar dia Shakenya lebih halus Nah itu Itu juga bisa menolong Jangan lupa juga Tahan nafas Itu beneran Membentuk Nah itu Lumayan Membentuk Biar gak kena shake Kita lanjut temen-temen Dari DianZoo12 Foto awal-awal summit Dulu apa? Masih sering laku Baru-baru ini mas Foto di awal summit Sebenernya gak banyak yang laku Boleh jujur Gak banyak yang laku Atau hampir Gak ada yang laku Malah Karena beberapa foto Yang di-approve Itu gak laku temen-temen Pas di awal summit Kenapa gak laku mas? Karena kualitasnya jelek Jadi dia salah kalah Kalah bersaing Dengan foto-foto yang lainnya Yang kedua juga Keywordnya waktu itu Masih ngawur Masih awal-awal Jadi gue masih Gak laku pun juga Gak ada masalah Jadi Satu prinsip yang temen-temen Harus paham juga Bahwa foto yang Aproved Belum-belum laku Bisa aja gak laku Tapi ada kok Foto yang Dari tahun 2019 Sampai sekarang Masih laku Soalnya kenceng Itu juga ada Jadi Tergantung market Tergantung Kualitas foto Tergantung keywordnya juga Seberapa Bagus Temen-temen Prinsip keyword Itu tips yang Lanjut Dari Reka Almana Farizi Foto Foto kategori editorial Itu potensi dibeli Dengan harga mahal Bisa juga sih Mas Apa cuma kategori komersial Ada Nah tadi gue udah Jelasin di awal Bahwa Foto Mahal atau enggaknya Royalty-nya tinggi Atau tinggalnya Itu Pembeli Beli paket Yang mana Bukan dari Kualitas fotonya Bukan dari keywordnya Tapi Tergantung Pembeli Beli paket Yang mana Sekarang gue tau juga Ada editorial Bisa ditingkatin Statusnya ke komersil Dengan membayar Lebih ke shutterstock Dengan jaminan Legalitasnya Ada Nah itu juga bisa nih Temen-temen Kalau dapetnya kayak gitu Jadi Editorial Nggak melulu Dapet Royalty yang lebih kecil Dibandingkan komersil Bisa aja Lebih gede Next Dari Zaki Ahmad Apakah boleh Satu foto Disebar Ke lebih Lebih dari Satu agensi Jawabannya Sangat Boleh Gue sendiri Melakukan itu Alasan kenapa Gue punya 100 ribu Total Protopoli Karena Satu foto Gue seberin Kebanyak Microstock Sekarang Gue udah punya 12 platform Microstock Makanya Total 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 Ya Cuma Sekitar 100 ribu Jadi Selasa Selama Teman-teman Gak Menjadi Contributor Eksklusif Di Salah Satu Platform Ya Itu Next Web Microstock Paling ribet Saat ini Dari Mas Ezra Hero Satu Enfanto Element Udah Daftarnya Susah Lolosnya Susah Salah Lolos From Isianya Juga Banyak Nah Itu Itu Jadi Masalah Enfanto Element Itu Shutterstock Shutterstock Yang Paling ribet Menurut Gue Adalah Infanto Element Next Dari Muhammad Taslin Yang Membuat Minat Foto Dan Mudah Dicari Pembeli Itu Keyword Nya Atau Deskripsi Mas Jawabannya Adalah Keyword Nya Ya Bukan Deskripsinya Deskripsi Itu Hanya Menjelaskan Foto Itu Mengenai Foto Apa Untuk Pembeli Tapi Dari SEO Atau Dari Mesin Pecatnya Shutterstock Itu Lebih Mengendalkan Dari Keyword Sebenarnya Bukan Dari Deskripsi Gitu Mas Pembeli Aslin Next Dari Muhammad Nuris Kandar Mas Kalau Foto Footage Edit Di Premiere Pro Atau HP Hasilnya Bakal Sama Atau Beda Jawabannya Tergantung Ya Kalau Dari HP Bisa Aja Formalnya Turun Ataupun Dari Premiere Pro Juga Naik Atau Turun Juga Balik Kesettingan Dari Masing Software Editor Saran Gue Sebenarnya Kalau Editor Lebih Baik Pake Teman Teman Pake Software Bawaan Atau Yang Simple Simple Aja Mungkin Gue Next Akan Bikinin Video Tentang Gimana Cara Gue Edit Footage Jadi Teman Teman Silahkan Subscribe Dulu Biar Nyalain Lompanya Dan Jangan Lupa Juga Untuk Follow Instagram Gue Di Adres 11 Karena Gue Akan Pasti Gue Akan Bikinin Cara Gue Edit Footage Untuk Untuk Baik Di HP Atau Di Laptop Oke Lanjut Dari Novia Hariati Boleh Gak Sih Beberan Foto Pake Casm Yang Sama Nah Ini Juga Buat Teman Teman Yang Masih Baru Mulai Itu Masalah Satu Foto Satu Caption Satu Keyword Itu Pasti Bakalan Cate Teman Teman Kalau Bisa Gue Sendiri Gak Melakukan Itu Jadi Satu Foto Satu Keyword Itu Enggak Karena Bayangin Punya Satu 10 Portfoli Itu Harus Satu Caption Satu Keyword Satu Reset Jadi Pasti Capek Kalau Gue Biasanya Mengkategorisasikan Dulu Berapa Foto Yang Sama Kira Kira Sama Gue Pake Deskripsi Dan Keyword Yang Sama Untuk Mengefisiensikan Waktu Gitu Mbak Novia Next Nah Kualitas Atau Kuantitas Jujur Gue Sendiri Waktu Awal Kalau Pas Bermain Shutterstock Di Awal Banget Masih Pemula Waktu Itu Gue Ngejar Di Kualitas Dulu Mas Kenapa Ngejar Di Kuantitas Dibandingkan Kualitas Karena Gue Pengen Belajar Teknis Nya Dulu Gue Belajar Teknis Nya Gue Belajar Feeling Nya Gue Belajar Intuisinya Untuk Jual Stof Foto Itu Yang Jadi Gue Hajar Sebanyak Mungkin Pake HP Waktu Itu Iphone 6S Untuk Kuantitas Dulu Jadi Gue Perbanyak Dulu Kuantitas Untuk Pelatihan Sampai Di Etik Seribu Baru Setelah Itu Seribu Ke Atas Gue Baru Pelan Penderit Kualitas Jadi Apakah Kuantitas Atau Kualitas Tergantung Teman Teman Ada Di Stage Yang Mana Kalau Masih Bingung Belum Ngerti Tentang Shutterstock Gimana Biar Cara Approve Gimana Kalian Main Di Kuantitas Perbanyak Foto Perbanyak Latihan Karena Semakin Banyak Latihan Kalian Semakin Ngerti Kalau Ditolak Jangan Nyerah Kalau Nyerah Yaudah Kalian Gak Cocok Berarti Sutterstock Kalian Cari Di Tempat Lain Aja Nah Di Kualitas Setelah Itu Baru Di Atas Itu Kalian Pelan Pelan Naikin Kualitas Pelan Jadi Jangan Langsung Kualitas Dulu Karena Kadang Kalian Udah Ngerti Cara Fotonya Tapi Kuantitas Nggak Bener Jadi Teman Teman Jadi Masalah Udah Foto Bagus Tapi Nggak Laku Laku Karena Masalah Teknis Keyword Jadi Teman Teman Latihan Di Kuantitas Latihan Di Kualitas Nanti Kalau Udah Lama Kalian Harus Main Di Kuantitas Dan Kualitas Kualitas Bagus Jumlah Juga Banyak Maka Penghasilannya Potensi Penghasilannya Juga Makin Keceng Itu Yang Gue Lakukan Sekarang Jadi Gue Ngejar Di Kuantitas Tapi Ngejar Di Kualitas Juga Maka Gue Invest Di Gear Dan Sebagainya Itu Karena Hal Tersebut Jadi Ngejar Kualitas Kualitas Di Tempat Jalan Nah Itu Silahkan Tapi Kalau Gue Sarannya Adalah Hal Tadi Tidak Pertanyaan Terakhir Dari Rafael Afrel Revina Ini Pertanyaan Terbagus Menurut Gue Apa Yang Menjadi Motivasi Terbesar Mas Dalam Menentuni Dunia Microstock Hingga Di Titik Saat Ini Jawabannya Sederhana Karena Gue Bisa Menguangkan Hal Yang Gue Sukai Dan Gue Bisa Mewariskan Akun Tersebut Ke Generasi Selanjutnya Anak Gue Maksudnya Jadi Teman Teman Motivasi Gue Sederhana Yang Pertama Adalah Gue Sekarang Sebenarnya Kena Hal Terstop Gue Ngerasa Tidak Takut Kalau Mau Travelling Karena Gue Tau Kalau Gue Berani Foto Dan Gue Travelling Lagi Jadi Sustainable Travelling Itu Ada Gara-gara Shutterstock Gue Nemuin Itu Gue Pernah Di Satu Masa Gue Main Sama Teman Gue Fais Ke Bali Dan Waktu Itu Gue Habis Sekitar Satu Setengah Juta Dan Punya UMR Punya Penghasilan Pasif Satu UMR Katakanlah UMR Jakarta 5 Juta Katakanlah Tapi Itu Dari Shutterstock Nah Itu Kalian Bisa Misalkan Kalau Ada Apa Dengan Kantor Kalian Jauh Lebih Tenang Juga Dan Ini Juga Bisa Diwariskan Misalkan Kita Kenapa Kenapa Warisannya Bisa Berubah Password Email Dan Password Shutterstock Password Paypal Jadi Ini Sangat Menyenangkan Tapi Dari Banyak Hal-hal Yang Bisa Coba Foto Dan Sebagainya Foto Video Yang Bisa Gue Export Lebih Banyak Sehingga Gue Punya Banyak Hiburan Gue Punya Banyak Waktu Untuk Senang Senang Tapi Tapi Harus Takut Bisa Bisi Duit Karena Gue Bisa Dapatin Uang Dari Oke Gitu Aja Teman Teman Ini Pertanyaan Sudah Sangat Lama Sekali Mungkin Gue Akan Bagi Menjadi Dua Part Biar Lebih Enak Jadi Semoga Dari Shutterstock Jadi Q&A Ini Teman Teman Bisa Terjawab Atau Menjawab Pertanyaan Dari Tentu Gue Akan Bikin Q&A Lagi Di Instagram Gue Di Adres 11 Jadi Pastikan Kalian Follow Instagram Gue Di Adres 11 Di 11 Sini Nih Gue Akan Tunjukkan Dan Kalian Bisa Dapatkan Banyak Trik Dari Nah Selain Itu Dari Instagram Kalian Juga Bisa Join Di Telegram Gue Di Telegram Shutter Talk Nah Kalian Bisa Dapetin Email Juga Dari Channel Telegram Gue Jadi Pastikan Juga Untuk Join Di Channel Telegram Gue Baik Secara Channel Atau Secara Grup Terus Yang Ketiga Buat Teman Teman Yang Masih Bingung Cara Jualan Stok Foto Gimana Ikut Di Kelas Gue Di Shutter Kalian Juga Bisa Beli Rekamannya Nanti Gue Kasih Link Di Deskripsi Ada Satapan Satu Sampai Satu Kelas Berbed Space Yang Kalian Bisa Beli Gitu Teman Teman Semoga Menyalankan Semoga Ini Mencerahkan Buat Teman Yang Masih Bingung Gue Mau Ngapain Semoga Ini Bisa Jadi Guidance Jadi Petunjuk Kalau Ada Yang Masih Bingung Silahkan Tanya Di Gitu Aja Tapi Gue Usahakan Akan Balas Segala Komentar Oke Gitu Aja Gue Reski Dan Sampai Jumpa Di Video Soal Microstock Selanjutnya Goodbye